Untuk mengurangi aktivitas pungli, saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari melalui dinas perhubungan tidak lagi memungut biaya retribusi bagi kendaraan yang melintasi Terminal Mora Pulian. Kendaraan yang melewati di Terminal Mora Pulian tidak lagi diwajibkan masuk dan membayarkan biaya retribusi. Angkutan batubara yang masuk wilayah Batanghari sebelumnya diwajibkan masuk Terminal Pulian dan dipungut retribusi. Setelah adanya kunjungan roadshow BKPKRI ke Jambi dan mengisyaratkan praktek pungli pada angkutan batubara, Bupati Fadil menjelaskan jika Kabupaten Batanghari berdasarkan laporan dinas perhubungan mobil angkutan yang lewat depan terminal tidak lagi dilakukan pungutan biaya. Karena sudah dikaji bahwa undang-undang tentang terminal jika menggunakan jasa terminal dan jika tidak menggunakan jasa terminal tidak perlu dipungut biaya retribusi. Namun terkait dengan angkutan yang terparkir dan menginap di Terminal Mora Pulian, Bupati Muhammad Fadil Arif meminta agar dinas perhubungan Batanghari melakukan kajian terkait dengan hal tersebut. Lantaran mobil-mobil angkutan tersebut menggunakan jasa terminal. Mobil angkutan yang lewat depan terminal tidak masuk terminal tidak dipungut lagi. Seperti kalau kalian lihat lah. Penuh laporan kanis perhubungan karena sudah dikaji bahwa undang-undang tentang terminal itu kalau dia memakai jasa terminal. Maka namanya retribusi. Kalau mereka tidak memakai jasa terminal maka tidak perlu dipungut retribusinya. Kalau cuma segera melintas aja kan. Itu yang kewenangan yang bisa kita ambil ya. Dijelaskan Fadil yang menjadi masalah angkutan batu parah apabila menginap di Terminal dan dirinya akan minta dinas perhubungan untuk mengkaji kembali. Selain itu ia juga mengatakan bahwa beda antara memanfaatkan jasa terminal dan tidak menginap. Dimana seharusnya terminal hanya sebagai tempat bongkar muat parang, bukan memarkirkan kendaraannya untuk menginap. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.